Assalamualaikum guys, apa kabarnya? Hari ini aku ingin membahas tempat-tempat terseram di kota Solo Oke, kita cek dong Di seluruh pelosok tanah air selalu ada tempat-tempat angka dan seram Dari desa, kampung, gunung, bukit, pantai, dan kota-kota besar Yang tak luput dari hunian, makhluk-makhluk halus, bin, dan hantu Demikian juga di kota Solo, Surakata, Jawa Tengah Di kota ini terdapat tempat-tempat angker dan menyeramkan Mulai dari rumah, gedung, hotel, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain Yang tak luput dari hunian, makhluk-makhluk akstral Dan dengan sejarah yang begitu panjang semenjak kerajaan Mataram Oke guys, ini adalah 6 tempat yang dikatakan sebagai tempat-tempat angker di kota Solo Yang pertama, Gamelan Lokananta Sebenarnya, Lokananta itu adalah nama studio rekaman di Solo Yang terletak di jalan Ahmad Yani, nomor 387 Lokananta menjadi tempat yang aku katakan itu tempat rekaman para musisi Seperti Gesang, Waljinah, dan Didi Kempot Waktu Didi Kempot mengadakan donasi untuk COVID-19 di acara TV swasta Itu waktu itu Didi Kempot melakukan acara donasi itu secara langsung ya Itu di studio Lokananta ternyata guys Dan Sang itu yang menciptakan lagu Bengawan Solo Dan dia adalah Maestro Kroncong Dan Waljinah, Ibu Waljinah adalah penyanyi Kroncong Jawa Yang berasal dari kota Solo juga Oke guys, kita lanjutin Lokananta juga memiliki gamelan tua Nah, ini dia yang bikin Ada kisah-kisah mistis di balik cerita gamelan itu Jadi, pernah itu waktu tengah malam Gak ada orang sama sekali Karena kan kalau tengah malam kan gak ada yang bekerja ya Guys, gak ada yang rekaman mungkin ya kan Jadi, pas tengah malam itu Gamelan tua itu tiba-tiba berbunyi guys Dan saat itu gak ada siapa-siapa Dan mungkin yang tahu hanya security ya guys ya Yang menyaksikan atau menjadi saksi mata Kalau gamelan tua itu berbunyi sendiri Guys, gamelan tua itu ternyata sudah ada sejak zaman di Penogoro Yang kedua yaitu kampus UNS Kampus UNS itu adalah kampus terbaik di kota Solo Singkatan dari UNS itu adalah Universitas Negeri 11 Maret Dan di sana banyak sekali kejadian-kejadian mistis Yang acep kali muncul di kampus UNS Yang tak jauh dari sungai Bengawan Solo ini Cerita horor itu di daerah Bukit Kendil Yang kalau teman-teman asli Solo atau yang pernah kuliah di UNS Tolong komen di bawah ya Soalnya jujur aku baru tahu kalau ada sebuah Bukit di kampus UNS ini Karena kan keponakanku juga kuliah di UNS guys Tapi dia gak pernah cerita tentang Apa namanya Ada bukit gitu Bukit yang namanya Bukit Kendil Terus cerita-cerita Ada cerita-cerita horor atau apa Karena mungkin karena keponakanku itu cowok ya Jadi mungkin gak mau ya ngomong-ngomong kayak gitu Oke guys kita balik lagi ke cerita kampus UNS ini Kampus UNS ini kan ada bermacam-macam kejuruan ya Ada fakultas pertanian dan kedokteran dan lain-lain Yang posisinya itu terletak gak jauh dari Bukit Kendil itu guys Jadi konon katanya disana sering muncul penampakan kereta kencana Beserta kusirnya Dan juga nih ya guys yang bikin aku merinding gitu Ternyata adanya makam yang sampai sekarang Masih ada di daerah lingkungan UNS itu guys Dan enggak Dan sampai sekarang enggak digali guys Enggak dipindahin itu Apa namanya Makamnya Jadi tetap berada di lingkungan kampus UNS guys Oke guys Sekali lagi Kalau yang tahu tentang makam Yang ada di UNS Kalau teman-teman tahu Komen ya guys Kasih tahu Apa namanya Kalau enggak Tempatnya Posisinya itu Lumayan dekat Apa Di luar lingkungan kampus Apa masuk ke dalam lingkungan kampus Karena aku sendiri Jujur enggak tahu ya Dimana Posisi Makamnya itu Jadi kalau teman-teman yang kuliah Atau Berdomisili Apa dekat Rumahnya dekat Di dekat UNS Dan tahu tentang makam itu Dan cerita-cerita horror lainnya Yang Apa namanya Yang enggak aku tahu Tolong komen di sini Oke Terima kasih Yang ketiga Bekas Mesh Arseto Solo Jadi Solo itu Dulu Sekarang juga sih Punya klub Sepak bola Bernama Arseto Yang berdiri Sejak tahun 1977 Dan Mesh itu Dianggap Angker Karena ada Tragedi Ya Tragedi Yaitu Adanya orang Yang gantung diri Atau bunuh diri ya Juga Sempat Akan digunakan Dulu Pernah di Dulu Sempat akan digunakan Untuk uji nyali Uji nyali Di acara TV swasta Guys Dulu kan Gak tahu ya Kalau sekarang ya Ada Masih ada apa Enggak ya Yang Acara uji nyali Uji nyali itu di TV Kalau dulu sih ada Gak tahu kalau sekarang Saat itu tuh Acara Acara uji nyali itu Datang ke Beberapa tempat Horror Di Solo ya Yang Yang pertama tuh Mes Arseto itu Guys Jadi ada dua Yang aku tahu ya Yang acara uji nyali itu Datangnya kemana aja Tapi disini juga Nanti Karena aku ceritakan Di Tempat yang lainnya Yang Pernah Ada acara uji nyalinya Jadi Dulu sempat Akan digunakan Uji Uji nyali Salah satu TV swasta Nampun Gak diizinin Guys Karena Gak diizinin oleh Beberapa pihak Dengan alasan Keamanan Pesertanya Dan selain itu Ada Kisah Atau cerita Bahwa Sesekali Muncul Hantu perempuan Berpakaian Suster Di tempat itu Karena kan Kalau gak Salah Mes Arseto itu Dulunya Apa Sesetelahnya Aku gak tahu Itu sempat Menjadi Rumah sakit Juga Kalau misalnya Teman-teman Tahu Cerita lengkap Dari Mes Arseto Terus Yang keempat Taman Sekartaji Di Solo Ada taman Yang namanya Sekartaji Tapi taman ini Seperti taman lainnya Tidak ada yang aneh Guys Banyak anak muda Dan keluarga-keluarga Yang Nongkrong Di sana Yang Apa namanya Yang nongkrong Di sana Namun Ternyata Tempat yang Kita anggap Yang kita rasakan Gak ada Apa-apa Gitu Yang gak ada Rasa Seram Atau Angker Gitu Ternyata Punya Cerita Misteri Guys Karena Ternyata Di sana Banyak sekali Penunggu-penunggu Adanya Sosok Perempuan Di pohon Yang besar Dan ada Banyak Makhluk-makhluk Lainnya Tapi Kalau kita Gak ganggu Mereka Mereka Juga Pastinya Gak ganggu Kita Jadi Kalau Kasarnya Lulu Gue-gue Gitu Lagian Siapa Siapa Juga Yang Mau Mengganggu Dia Kan Ketemu Aja Serem Belum Siap Yang Tami Jangan Sampai Ya Sampai Aku Tuh Sendiri Ngeliat Tuh Jangan Sampai Bismillah Belum Belum Siap Lah Guys Oke Sekarang Taman Yang Dekat Dengan Rumah Mbahku Atau Rumah Yang Biasa Aku Lebaran Pulang Kampung Yaitu Tamannya Dekat Rumahku Yaitu Taman Balikambang Jujur Aku Ke Balikambang Itu Baru Sekali Itu Perginya Sama Ibuku Dan Kakakku Itu Antara Aku Udah Lupa Ya Kayaknya Sore Karena Solo Itu Guys Kalau Jadi Gini Aku Dari Balikambang Ya Guys Terus Kalau Posisi Di Solo Itu Kan Lumayan Bisa Ditempuh Untuk Jalan Kaki Ketempat Lain Guys Jadi Dari Balikambang Aku Minum Mau Minum Susu Susu Murni Di Daerah Solo Juga Tapi Apa Namanya Bisa Ditempuh Dengan Jalan Kaki Jadi Di Solo Masih Masih Kalau Jalan Kaki Masih Bisa Di Akuin Karena Tidak Terlalu Panas Suacanya Dan Dulu Aku Ke Balikambang Ada Acara Apa Pokoknya Banyak Kayak Kayak Payung Payung Kayak Payung Jepang Gitu Yang Kecil Kecil Itu Digantung Di Atas Terus Ada Banyak Ada Acara Kayak Live Musiknya Kalau Nggak Salah Aku Terus Oh iya Ini Satu Lagi Dulu Juga Di Balikambang Pernah Ada Acara Yaitu Uji Nyali Guys Tapi Kayak Kemarin Yang Uji Nyali Yang Di Mes Arseto Itu Di Balikambang Juga Saat Uji Nyali Itu Banyak Banget Orang 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 Ada Ada Tempat Acara Kayak Panggung Panggung Untuk Panggung Untuk Menampilkan Kayak Wayang Orang Kayak Ketoprak Gitu Ketoprak Tapi Ketoprak Bukan Makanan Ya Guys Tapi Ketoprak Itu Kayak Wayang Juga Kayaknya Nanti Aku Ini Kayak Wayang Juga Tapi Namanya Beda Kalau Wayang Orang Kan Pakai Cerita Cerita Tentang Kerajaan Kalau Ketoprak Gak Tentang Cerita Cerita Tentang Apa Tolong Sedulur Sedulurku Yang Mengerti Ketoprak Itu Lakunya Tentang Apa Komen Menampilkan Cerita Tentang Kehidupan Biasa Tentang Kerajaan Juga Aku Gak Tau Kalau Kalian Tau Komen Di Bawah Ketoprak Itu Apa Oke Kita Lanjutin Jadi Ada Acara Uji Nyali Lagi Di Taman Balik Kambang Tapi Banyak Sekali Menuai Protes Dari Sejumlah Warga Dan Seniman Karena Saat Itu Pemerintah Kota Solo Sedang Giat-giatnya Melakukan Promosi Untuk Mengajak Keluarga Atau Turis Turis Dari Luar Turis Dari Manca Negara Atau Dari Luar Dalam Negeri Gitu Kan Untuk Menyaksikan Pertunjukan Seperti Wayang Orang Atau Ketoprak Sedangkan Warga Heran Karena Mereka Yang Mengetahui Kondisi Taman Balik Kambang Karena Mereka Heran Karena Mereka Tidak Pernah Merasakan Hal-hal Mistis Di Lokasi Taman Balik Kambang Itu Jadi Aman-aman Aja Gitu Loh Terus Tiba-tiba Ada Acara Uji Nyali Itu Mungkin Banyak Yang Protes Karena Kan Jadi Mungkin Bisa Membuat Turis Dari Manca Negara Atau Turis Dari Dalam Negeri Kalau Dengar Tentang Cerita Tentang Balik Kambang Yang Katanya Mistis Atau Berhantu Gitu Ya Apa Mereka Nggak Mau Datang Ke Solo Jadinya Para Warga Dan Seniman Di Sana Memastikan Bahwa Di Balik Kambang Itu Aman Aman Aja Guys Kalau Kalian Mau Mengunjungi Balik Kambang Silahkan Karena Disana Banyak Sekali Pementasan Pementasan Yang Bagus Bagus Guys Gitu Dan Ini Yang Terakhir Guys Yaitu Yang Ke Enam Yaitu Solo Paragon Hotel Solo Paragon Hotel Ini Itu Termasuk Hotel Yang Mewah Ya Guys Karena Aku Sendiri Sering Sering Sekali Kalau pulang Ke Solo Itu Menginap Di Hotel Paragon Dan Di Atta Jadi Paragon Itu Kalau Nggak Salah Ada Hotel Ada Nyewain Hotel Kamar Hotel Sama Menyewain Apartemen Apartemen Aku Juga Pernah Nyewa Apa Namanya Nginep Di Hotelnya Juga Pernah Nyewa Apartemen Di Paragon Dan Disana Itu Setau Aku Sebelum Menjadi Paragon Sebelum Menjadi Hotel Oh Ya Di Atas Hotel Di Atas Hotel Di Atas Ada Di Atas Ada Hotel Ada Apartemen Tapi Di Bawahnya Itu Ada Mal Namanya Mal Paragon Disana Cukup Complete Dan Apa Namanya Pokoknya Asik Nongkrong Nongkrong Disana Karena Aku Kalau Di Solo Selama Aku Di Solo Aku Sering Nongkrong Di Paragon Mall Karena Posisinya Itu Tidak Jauh Dari Posisi Rumahku Kita Lanjut Ceritanya Jadi Sebelum Menjadi Mall Dan Hotel Dulu Solo Paragon Itu Sebuah Rumah Sakit Dan Kalian Tau Kalau Di Ruangan Ruangan Instalasi Kamar Mayat Guys Nah Disitu Di Instalasi Kamar Mayat Itu Dicari Cukup Horror Di Masa Itu Guys Tapi Sekarang Karena Udah Berbentuk Udah Dirobohin Mungkin Dirobohin Dibersihin Gitu Ya Guys Langsung Dibangun Menjadi Paragon Mall Dan Apa Nama Paragon Mall Dan Hotel Dan Apartemen Guys Jadi Sekarang Sekarang Sudah Suasananya Sudah Berubah Guys Karena Sudah Tidak Menyeramkan Lagi Gitu Tapi Banyak Juga Cerita Cerita Yang Tamu Tamu Yang Pernah Menginap Di Paragon Tapi Alhamdulillah Aku Jangan Sampai Kalau Nginap Disana Ngerasain Ada Cerita Cerita Mistis Yang Pengalaman Pribadi Alhamdulillah Enggak Jadi Ada Beberapa Tamu Mengalami Kejadian Ganjil Waktu Nginap Di Hotel Solo Paragon Seperti Sofa Yang Ditarik Atau Bergeser Dan Terus Kalau Tidak Salah Ada Cerita Itu Katanya Memang Si Hotel Loro Hotel Panjang Apa Namanya Jarang Jarang Dilewatin Gitu Karena Kita Para Tamu Cuman Kalau Misalnya Kita Mau Kemal Gitu Baru Ada Orang Enggak Enggak Ada Yang Ada Apa Ya Kalau Bisa Dibilang Ada Tempat Duduk Buat Duduk Duduk Santai Santoy Gitu Di Dekat Apa Namanya Kamar Di Luar Kamar Gitu Kan Jadi Posisinya Ya Udah Kamar Depan Depan Depanan Gitu Gang Sudah Pastilah Teman Teman Ngerti Sebelah Kanannya Langsung Lift Depan Depanan Ada Dua Lift Dan Dan Katanya Kata Orang Yang Pernah Nginap Di Sana Itu Kalau Malam Itu Suka Kedengeran Kayak Ada Keret Apa Kereta Dorong Ya Namanya Kereta Yang Buat Dorong Orang Sakit Gitu Guys Katanya Ya Aku Si Wawlaw Walam Ya Karena Aku Belum Ngerasain Belum Jangan Sampai Gitu Jangan Sampai Mengalami Hal Seperti Itu Saat Ngidap Di Solo Di Solo Paragon Jangan Sampai Amit Amit Jebang Bayi Guys Sofa Digeser Gitu Atau Berpindah Tempat Katanya Terus Ada Kayak Tempat Tidur Dorong Yang Buat Orang Sakit Katanya Kedengeran Bunyi Kalau Lagi Dorong Bunyi Roda Tempat Tidur Itu Tapi Alhamdulillah Selama Aku Nginep Di Solo Paragon Alhamdulillah Enggak Diganggu Ya Guys Karena Mungkin Kalau Nginep Disana Banyak Orang Satu Satu Hotel Bisa Lima Orang Tujuh Orang Jadi Rame Guys Enggak Enggak Sendiri Maksudnya Enggak Orang Sedikit Enggak Enggak Pasti Selalu Banyak Gerombolan Keluarga Keluarga Besar Jadinya Pada Satu Nginep Satu Nginep Semua Jadi Rame Alhamdulillah Dan Kalau Aku Nginep Disana Kayaknya Setiap Aku Nginep Disana Kamarnya Kamar Tempat Menginap Itu Enggak Terlalu Jauh Dari Lift Guys Ya Sekitar Misalnya Kamar Nomor Tiga Enggak Pernah Di Paling Pojok Gitu Enggak Pernah Gitu Tapi Kalau Di Hotel Hotel Lain Yang Yang Biasa Ya Pernah Nginep Di Paling Pojok Gitu Tapi Kalau Di Solo Paragon Itu Aku Belum Pernah Nginep Di Kamar Yang Paling Pojok Belum Pernah Gitu Guys Oke Guys Segitu Dulu Aku Membahas Tentang Tempat Tempat Horor Di Kota Solo Dan Jangan Takut Guys Untuk Berlibur Di Kota Solo Karena Walaupun Katanya Kita Apa Namanya Ada Tempat Horor Tempat Creepy Tapi Banyak Tempat Tempat Destinasi Yang Bagus Bagus Hotel Yang Bagus Juga Di Kota Solo Gitu Pokoknya Oh Ya Di Di Solo Juga Ada Ini Guys Ada Gedung Sriwedari Guys Disitu Juga Menampilkan Wayang Orang Guys Di Apa Sriwedari Situ Guys Zaman Dulu Waktu Aku SD Ya Masih Kecil Waktu Waktu Kecil Kan Aku Sering Pulang Kampung Ke Solo Dan Setiap Nonton Setiap Kesana Pasti Nonton Wayang Orang Guys Di Seru Dari Dan Dan Juga Pulang Nonton Wayang Orang Kalau Zaman Setau Kalau Zaman Aku Nonton Aku Selalu Nonton Waktu Malam Hari Mulai Jam Mulainya Jam Lapan Malam Abisnya Bisa Tergantung Lakonnya Rame Apa Enggak Lakonnya Ceritanya Panjang Apa Enggak Itu Bisa Pulang Jam Sebelas Malam Bisa Pulang Jam Dua Belas Malam Dan Saat Itu Kan Belum Ada Waktu Aku Kecil Kan Belum Ada Kendara Kendara Online Gitu Guys Belum Ada Jadinya Kalau Abis Nonton Wayang Orang Sama Ibuku Itu Dari Seluruh Dari Aku Selalu Naik Beca Guys Itulah Guys Jadi Cerita Yang Masa Masa Lalu Apa Ya Guys Termizu Oke Guys Segitu Aja Ceritaku Dan Jangan Lupa Kalau Misalnya Kalian Mau Liburan Di Solo Gak Usah Sungkan Sungkan Dateng Aja Karena Disana Banyak Sekali Destinasi Wisata Yang Bagus Bagus Di Solo Dan Hotel Yang Relatif Ada Yang Murah Ada Yang Yang Mahal Gitu Kan Tergantung Dari Kalian Mau Nginep Di Yang Mahal Atau Yang Murah Hotelnya Gitu Kan Guys Relatif Lah Gitu Jadi Jangan Sungang-sungang Libur Berliburan Di Solo Dan Menikmati Destinasi Di Solo Pertunjukan Pertunjukan Di Solo Terus Oh Ya Makanan Makanannya Juga Enak Enak Guys Ada Tengkleng Ada Oh Yang Biasa Itu Angkringan Guys Gitu Atau He Biasanya Kita Sebut Angkringan Atau He Orang Solo Biasanya Nyebutinya He Atau Angkringan Pokoknya Enaklah Guys Di Sana Pokoknya Kalau Aku Di Solo Itu Udah Malah pulang Ke Jakarta Guys Udah Enak Di Solo Oke Guys Segitu Aja Pembahasan Tentang Tempat-tempat Creepy Atau Angkat Di Solo Oke Guys Aku Juga Gak Bosen Untuk Minta Support Untuk Subscribe Like Comment Dan Bencet Tanda Lonceng Oh Ya Guys Kalau Ada Salah-salah Kata Aku Minta Maaf Ya Guys Ya Karena Manusia Tidak Ada Yang Sempurna Guys Jadi Tetap Aku Ingin Minta Maaf Kalau Aku Ada Salah-salah Kata Dan Aku Minta Dukungannya Untuk Kemajuan Channel Youtube Ku ini Dengan Men Subscribe Like Share Komen Dan Bencet Tanda Loncengnya Oke Guys Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanda